Di sana ada satu kuburan yang dimana di samping kuburan itu ada batu ataupun golok yang ditancapkan ke dalam tanah di area sekitar makam. Nah ini merupakan satu makam ya yang dimana makam tersebut ada satu golok yang memang berdasarkan kepercayaan dan kearifan lokal di kampung Rawa Iban ini. Nah disini pun kita bisa melihat satu penampakan yaitu perkakas berupa parang yang ditancapkan di area sekitar makam kuburan yang langsung berhadapan dengan satu rumah. Inilah makam sosok dari Putri Nasibah bahwa ketika digali makam tersebut jasadnya masih utuh dan saat ini dimakamkan di samping makam dari ayah andanya atas wasiat dari sang ayah ketika meninggal ingin dimakamkan di samping makam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi Fenomena pemindahan jasad kuburan hingga adat menancapkan alat perkakas seperti golok, parang, arit hingga benda pusaka. Merupakan salah satu adat dalam hukum syariat Islam yang sesekali dilakukan di negara tercinta Nusantara yang kaya akan sejarah, budaya dan tradisi. Sebuah pemakaman keluarga melakukan ritual adat penancaban alat perkakas di sebuah makam ini dipercaya oleh sebahagian para warga kampung tepatnya di daerah kawasan Cianjur Selatan. Mempercayai jika sebelumnya almarhum memiliki histori penyakit seperti gula, lambung dan lain sebagainya. Jika ketika meninggal dilakukan tradisi adat seperti ini, penyakit tersebut tidak akan mewaris kepada keturunannya. Adat ini dibenarkan oleh sebahagian ahli kampung dan warga masyarakat di kampung ini sebagai ritual adat yang masih diyakini kebenarannya. Namun karena perkembangan zaman, ritual adat dengan kearifan lokal seperti ini hanya bisa ditemukan di beberapa daerah saja. Dan salah satunya di kampung Rawa Iban, desa Mekarjaya, kecamatan Cempaka, kabupaten Cianjur. Selain ritual adat, ada juga pemindahan seorang jasad perempuan yang masih suci dialami oleh seorang keluarga di kampung Rawa Iban di kawasan Cianjur Selatan. Daerah kampung pelosok di desa terpencil. Kisah bermulai dari seorang warga kampung yang ditinggalkan oleh sang putri di usia 13 tahun. Yang meninggal karena sakit dan setelah 20 tahun kemudian, almarhum ayahanda sang putri meninggal dunia. Beliau berwasiat kepada kiai setempat untuk dimakamkan di salah satu tempat dan memohon untuk memindahkan makam sang putri yang sudah berusia 20 tahun. Untuk dimakamkan di samping beliau. Ketika dilakukan doa serta ritual adat syariat Islam, hal yang di luar nalar terjadi. Jasad sang putri masih utuh dengan tulang yang masih sempurna. Setelah itu dimakamkanlah kembali di samping ayahanda tercinta. Kisah nyata ini memberikan contoh untuk kita bahwa kebaikan semasa hidup akan diperlihatkan atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang beriman dan bertakwa. Wallahu'alam. Berikut edukasi kampung terpencil dengan kearifan lokalnya di daerah kawasan Cianjur Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mugiarahayu Sagung Dumali. Balai air dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu kampung pelosok. Yang berada di desa terpencil. Akan mengedukasi salah satu kearifan lokal. Yaitu adat dimana banyak perkakas yang bisa ditemukan di beberapa makam atau kuburan. Seperti apa kelengkapan dan penjelasannya? Hayugas. Oke. Seperti ini pemandangan kampung terpencil di Cianjur Selatan sahabat. Kita akan mengedukasi dan juga menjelaskan kearifan lokal dan juga budaya yang berlaku di kampung Rawa Iban. Salah satu kampung terpencil yang berada di pelosok Cianjur Selatan sahabat. Nah hal itu terlihat dengan adanya suara-suara alam keanekaragaman hayati yang berada di sini. Terdengar suara tongiret yang begitu keras. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini admin akan memberikan penjelasan sesuai dengan informasi dari sesepuh yang berada di kampung Rawa Iban ini baraya. Oke. Alamnya keren banget ya. Nah kita akan menuju lagi ke salah satu pemakaman keluarga ya. Nah ini tuh ada emaknya tuh. Nah Assalamualaikum Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ahla Kubur. Assalamualaikum ya Ahla Diyar. Ini hanya sebahagian daripada hukum adat dengan kearifan lokalnya ya. Bahwa di tempat-tempat seperti pelosok kampung terpencil ini suka ada yang namanya hukum adat ya. Ataupun kearifan lokal. Yang bisa ditemukan di hanya beberapa tempat saja. Tapi kita awalnya dan akhiri. Wa'ullohu'alamu'lisawab. Wuhh luar biasa. Pohon aren ya. Berarti disini banyak petani-petani. Pohon aren. Aren itu seperti gula ya. Nah untuk yang pertama disini kita akan mengedukasi yaitu beberapa makam atau kuburan yang dimana banyak sekali perkakas seperti golok dan juga ariat ya. Oke. Sebelah sana bareng ya. Disana ada satu kuburan yang dimana disamping kuburan itu ada batu ataupun golok yang ditancapkan ke dalam tanah di area sekitar makam. Kita akan lihat lebih dekat sekaligus mengedukasi menjelaskan adat dan juga kearifan lokal di kampung ini. Nah ini merupakan satu makam ya. Dengan kearifan lokal tersebut menancapkan golok ini adalah upaya supaya penyakit yang diderita oleh Sohebul Makbaroh ataupun Sohebul Makam tidak terwaris kepada keturunannya. Karena untuk beberapa daerah ataupun kampung ya sukar sekali menjalankan tradisi ini dan hanya beberapa kesepuhan saja berikut perkampungan yang masih menggunakan metode supaya histori dari penyakit yang dialami oleh ahli kubur semasa hidup tidak terwaris kepada keturunannya. Nah sebelah sana pun ada ya tuh terlihat ya itu ada satu parang ataupun arit ya parang kayaknya ya. Nah Assalamualaikum ya ahla kubur Assalamualaikum ya ahla diar. Oke ini baraya ya. Nah disini pun kita bisa melihat satu penampakan yaitu perkakas berupa parang yang ditancapkan di area sekitar makam sebagai upaya ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat kampung. Ya karena warga dari masyarakat mempercayai kalau misalkan almarhum itu punya histori penyakit supaya tidak mewaris ke keturunannya. Maka dari itu selalu ditancapkan seperti alat-alat ataupun perkakas di area sekitar makam almarhum. Almarhumah ya disini adalah pemakaman umum ya atau pemakaman keluarga dan disini tak aneh ketika satu rumah yang berdampingan langsung dengan kuburan dari keluarganya ya. Karena disini banyak sekali kearifan lokal yang diluar pengetahuan kita yang dimana pemilik rumah selalu menggunakan metode ini sebagai upaya mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun pepeling untuk ahli-ahli rumah ya pemilik-pemilik rumah dan juga keluarga yang mendiami di area sekitar kampung. Nah disini pun ada satu penampakan yaitu kuburan yang langsung berhadapan dengan satu rumah ya. Selain daripada kental dengan adat tradisi yang berlaku di kampung terpencil di Cianjur Selatan metode ini suka dilakukan sebagai metode pepeling untuk mengingatkan kita akan sebuah kematian. Assalamualaikum ya ahlakubur. Nah ya terlihat disana satu rumah yang berdampingan langsung dengan makam ya. Uh ini tanahnya tanah merah ya terbayang kalau hujan baraya. Uh luar biasa sekali ya. Oke ya ini penampakan makam dan satu rumah yang langsung berhadapan ya. Masya Allah tawarokallah. Oke. Akan mengedukasi ke arah sebelah sana. Jadi memang di Cianjur Selatan ini tepatnya di daerah terpencil rumah-rumah tersebut berada di tengah-tengah hutan ya. Dengan suasana penampakan rumah-rumah tradisional ya. Subhanallah walhamdulillah. Ya tuh bisa kita bayangkan kalau kita yang mendiami di rumah tersebut ya. Dan terlihat kalau misalkan malam hari. Oke. Seperti ini rumah tradisional di kampung terpencil. Tepatnya di daerah kawasan Cianjur Selatan ya. Uh banyak pisang-pisang ngora ya. Pisang muda ya. Satu rumah tradisional dengan tanah merah langsung berhadapan dengan makam. Nah luar biasa ya. Jadi ini hanya sebahagian pengenalan kita akan sebuah adat dan tradisi sepuh terdahulu yang masih mempergunakan metode adat ini yang diamalkan ke sehari-hari. Dengan adanya penampakan seperti satu rumah yang langsung berhadapan dengan kuburan ya. Berikut dengan adat dan kearifan lokal yang berlaku di kampung pelosok ini yaitu dengan adanya beberapa perkakas yang ditancapkan di samping makam yang punya histori penyakit supaya tidak mewaris kepada ahli kuburnya. Nah seperti ini baraya tuh ya. Anak parang ya. Barang dan juga di sebelah sana itu golok ya. Nah ini golok tuh baraya. Masya Allah. Ini sebahagian daripada pepeling kita ya. Mengutip sebuah dalil. Jadi disunahkan ketika melihat makam ataupun kuburan supaya kita lebih mengingat akan sebuah kematian. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Luar biasa sekali ya tuh. Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad. Namun metode ini ya kita tidak keluar dari aturan karena Islam itu ada tiga hukum yang harus dipatuhi yaitu hukum syara, hukum adat dan akal. Maka dari itu kita harus menghormati kearifan lokal, tradisi, adat dan budaya. Karena itu adalah salah satu perlakuan hukum dalam Islam ya. Wallahu alamu wisawab ya. Oke, beraya air. Jadi itu sebahagian daripada edukasi kita memperkenalkan kearifan lokal dan juga adat istiadat yang berlaku di kampung terpencil di Cianjur Selatan ya. Jadi ada beberapa momen yaitu penampakan daripada perkakas yang menempel di area samping kuburan sebagai bentuk adat dari karuhun terdahulu. Supaya histori penyakit almarhum dan almarhumah tidak mewaris kepada ahli-ahli warisnya. Ini hanya sebahagian daripada hukum adat yang berlaku di daerah kawasan kampung Cianjur Selatan. Di sini banyak sekali pohon-pohon arean ya, perkebunan dan lokasi rumah kearifan lokalnya yaitu di depan rumah suka ada kuburan ya. Huh, luar biasa. Ini tanahnya pun tanah merah ya. Berikut ini ada makam yang ditutupi dengan pagar. Ini mungkin seorang alim soleh ya. Kasepuhan terdahulu mungkin ya. Tuh ya, lihat tuh. Rumah-rumah di sini keren-keren banget ya. Ada creepy ya, horror banget ya. Langsung di belakang rumahnya itu adalah pemakaman. Pemakaman dari keluarga tentunya ya. Nah, maka dari itu kita harus izin kepada ahli wilayah dan yang punya rumah tersebut sebahagian daripada keluarganya. Nah, ini pun ada satu makam ya. Yang dikelilingi dengan pagar awi ya. Assalamualaikum ya ahla kubur kullu muslimin wa muslimatih. Ini barunya meninggal. Semoga almarhum, almarhumah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iman islamnya serta diampuni atas segera kesayangan. Oke. Ini adalah penampakan daripada kampung terpencil di Cianjur Selatan ya. Kretik banget sahabat tuh. Ngeri ya, ini saya sendiri ya. Karena kalau di Cianjur Selatan tuh saya sudah bersahabat dengan alam ya insya Allah ya. Tuh, ada pun di area sekitar kampung daerah sini. Ini itu tanahnya tanah merah dan juga keasrian kampungnya terasa banget ya. Wuh, luar biasa sekali ya. Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wa allahu akbar. Dan juga sebagai bentuk iktibar untuk para ya semuanya mengamalkan ilmu yang sedikit. Selalulah beristighfar dengan membaca astagfirullahaladzim. Tiga kali setiap sudah sholat. Supaya dosa-dosa kita besar maupun kecil semoga ada dalam panghampura Allah s.w.t. Nah tuh ya, di Cianjur Selatan ini banyak sekali rumah-rumah tradisional yang terbuat dari papan ya. Yang langsung berhadapan dengan tanah merah, dengan kearifan lokalnya ya. Berikut adat istiadat yang berlaku di area sekitar kampung ya. Jadi tak jauh dari rumah pemilik, dari rumah tradisional ini selalu ada juga yang namanya kandang domba ya. Nah ini ada kandang domba ya. Nah ini di Cianjur Selatan itu banyak sekali yang namanya domba-domba Cianjur Selatan ya. Ini domba-domba yang siap dikurbankan. Nah oke baraya air, jadi di kampung terpencil yang berada di Cianjur Selatan ini, selain daripada kearifan lokal dan juga hukum adat yang berlaku, di sini ada fenomena yang langka yaitu sebuah keberkahan yang akan menjadi iktibar untuk kita dan kita akan berjiarah kepada beliau. Jadi ceritanya dan ini merupakan salah satu kisah nyata yang dimana ada salah satu almarhum ya, Sohibul Makom bahwa beliau adalah seorang orang yang soleh ya. Jadi ceritanya beliau itu berwasiat kepada Kiai setempat bahwa beliau ini memiliki anak putri yang masih suci ya, baru kelas 6 SD beliau sudah meninggal ya. Dan ketika 20 tahun kemudian ketika beliau meninggal, beliau berwasiat untuk makam dari putrinya tersebut ingin dimakamkan di samping beliau ya. Dan ketika dibongkar makam tersebut, jasad putrinya masih utuh ya. Sehingga dengan ritual, dengan keagamaan yang sesuai dengan syariat Islam, dipimpin oleh Pak Kiai setempat, dialihkanlah makam putrinya tersebut ke samping makam dari jenat Tayuddin. Almarhum Sohibul Makom yang ada di sini dan kita akan berjiarah kepada beliau sekaligus memenakibkan kisah kesolehan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, lokasinya berada di tengah-tengah hutan ya seperti biasa. Dan inilah makam yang dimaksudkan yaitu Almarhum Jenat Tayuddin. Ya dan ini merupakan makam dari Jenat Tayuddin Almarhum beserta putrinya yang dimana subhanallah atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala jasad putrinya ketika digali kembali masih utuh ya. Dan wasiat dari ayahandanya Jenat Tayuddin bahwa putrinya ingin dimakamkan di samping beliau. Kita akan berjiarah beliau barokat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah. Ya ahlak la ilaha ilallah. Assalamualaikum ya sahibah fi hazal makbarah. Bapak Tayuddin bin Bapak Oneng Waman hawlaku min amwati al muslimin Angtum lana salapun Wanahnulakum tuba'un Wa inna insyaallahubikum lahikun Wabibarakati umil quran al-fatihah Oke baraya air Alhamdulillah Usai berziarah Ya kepada Jenat Tayuddin bin Bapak Oneng Beliau ini adalah ayahanda dari putrinya yang solehah ya. Jadi informasi yang saya dapatkan Di satu tahun yang lalu Bahwa Bapak Jenat Tayuddin ini Berwasiat ketika meninggal Makam putrinya yang dimakamkan di puncak sana Ya Tuh Ingin dialihkan ke samping makam dari ayahandanya Ketika beliau meninggal Dan ini adalah makam dari sang putri Dari Bapak Tayuddin Bernama Nyai Nasipah ya Beliau ini Wafat di usia 16 tahun ya Lahir di 1994 Dan wafat di tanggal 1 bulan 6 tahun 2007 Dan beliau ini masih suci Dan ketika 20 tahun kemudian Ketika ayahandanya meninggal Dan dilakukan ritual penggalian makam Untuk dialihkan jasadnya putri Nasipah ini Dan ketika digali jasadnya utuh baraya Jasadnya utuh sesuai dengan ritual adat syariat Islam yang berlaku Atas wasiat dari armalhum Bapak Tayuddin Ingin dimakamkan di samping makam putri Nasipah ya Putri Nasipah binti Bapak Tayuddin Itu sebahagian daripada kisah religi Yang atas kuasa Allah SWT Ternyata di kampung-kampung pelosok ini Hal-hal seperti ini Dilakukan dengan apik ya Dengan waro Semoga armalhum dan armalhumah Diampuni atas segala dosanya Diterima iman dan juga Islamnya Dan juga diberikan kebahagiaan di akhir kuburnya Wallahu'alamu bisawab Ini kita tepat berada di hadapan makam putri Nasipah binti Bapak Tayuddin Yaitu ayahanda beliau ya Jadi Bapak Tayuddin sebelum meninggal Beliau ini berwasiat ketika meninggal Sang putri yaitu Nasipah binti Tayuddin ini Ketika beliau nanti meninggal Ingin dimakamkan di samping Bapak Tayuddin Jadi dialihkan Dialihkanlah dengan ritual penggalian makam oleh Bapak Kiai setempat Sehingga pas digali jasadnya masih utuh Dan kita saat ini sedang berada di hadapan beliau Semoga berkah Barakatul mu'minin Senantiasa menyertai kita para muhibin ziarah Dan semoga beliau almarhum dan juga almarhumah Diberikan kebahagiaan Jaga yaumil akhir dan di alam kuburnya Barakallahu liwalakum Seperti ini lokasi makamnya dari Putri Nasipah binti Bapak Tayuddin Beserta sang ayahanda yang soleh Bapak Tayuddin bin Bapak Oneng Kita akan beruruk salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum ya Waliyallah Assalamualaikum ya Sopwatallah Assalamualaikum ya Ahla Kubur Assalamualaikum ya Ahla Di'ar Ya Ahla La Ilaha Ilallah Assalamualaikum ya Sohibah Fihadhal Makbarah Putri Nasipah binti Tayuddin Assalamualaikum ya Bapak Tayuddin bin Bapak Oneng Wa man hawlakum min amwati muslimin Angtum lana salapun Wa nahnulakum tuba'un Wa inna insyaallahubikum lahikun Barakallahu liwalakum Alhamdulillah 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 Wasyukri ala bin imatillah Kita usah berziarah Beruruk salam Semoga keberkahnya senantiasa menyertai kita Atas kesolehan Dari Bapak Tayuddin Dan juga Putri Nasipah Senantiasa menyertai kita Alhamdulillah Kita usah berziarah Bilbarokah Dan memenakibkan Kisah singkat beliau Yaitu Pengalaman Dan juga Kisah Kesolehan religi Yang Biau alami Di Tahun-tahun ini Alhamdulillah Wasyukri ala bin imatillah Assalamualaikum Ya ahla diar Ketika kita melihat Makam-makam tersebut Beliau Meninggal dalam keadaan yang bahagia Sementara kita Kita berhususan kepada Allah Jadi memang disarankan Jiarah kubur itu adalah Salah satu sunnah Yang direkomendasikan Lil itti'ad watuzakiril akhirah Untuk senantiasa kita Mengingat akan sebuah Kematian Semoga itu menjadikan Salah satu nilai Kesolehan Tambahan amal soleh Untuk kita Jaga yamil akhir Bukti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk senantiasa Mengingat Allah Dari apa yang kita lihat Yaitu melihat Makam-makam Orang-orang soleh Wallahum'alam Oke Baraya air Mungkin hanya ini saja Video vlog konten kita Kali ini Mengutip sebuah dalil Ziarah tul kubur Balhiya Mandubatun Lil itti'ad Watuzakiril akhirah Bahwasannya Di sunnah yang direkomendasikan Yaitu ketika kita melihat Kuburan Supaya kita Selalu ingat Akan sebuah Kematian Karena Kullu nafsin Za'ikotul maut Setiap yang bernyewa Pasti akan merasakan Yang namanya Kematian Semoga kita semuanya Dalam keadaan Sehat wal-afiat Dan meninggal Dalam keadaan Membawa iman Beserta islam Dan meninggal Dalam keadaan Husnul khatimah Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Mungkin hanya ini saja Yang bisa admin sampaikan Ba'da kalam Qobla salam Wa'allahu'alamu Bisawab Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh